Taukah Anda, jika kereta api buatan Indonesia ternyata cukup digemari di negara-negara lain? Ternyata tak banyak dari kita yang tahu kalau kemampuan Indonesia untuk memproduksi komponen dan rangkaian kereta api cukup patut dibanggakan. Sebab kereta made in Indonesia sudah diperhitungkan banyak negara. Melalui BUMN bernama PT INKA atau kepanjangan dari PT Industri Kereta Api Persero, sedarat kereta api berkualitas terlahir. Kemampuan produksi perusahaan BUMN yang berdiri sejak 18 Mei 1981 ini tak kaleng-kaleng. Karena saat ini PT INKA menyebut mereka sebagai produsen kereta api terbesar di ASEAN. Dengan pabrik seluas 22.000 hektare yang terletak di kawasan Madiun, Jawa Timur, dan juga karewan yang sudah mencapai 3.900 orang, bukan menjadi hal sulit bagi mereka untuk jadi yang terdepan. Lalu, apa saja kereta-kereta yang mampu diproduksi oleh PT INKA, sampai-sampai keretanya dipakai oleh banyak negara lain seperti Malaysia dan Singapura? Di kutip CNBC, sedarat produk dari kereta-kereta PT INKA diantaranya mencakup lokomotif, lalu gerbong kereta, rail bus, kereta khusus alias kustomize sesuai pesanan, inobus seperti bus Transjakarta, dan RRT. Pelanggan Luar Negeri Untuk LRT sendiri, saat ini ada 8 rangkaian kereta yang sudah dipakai untuk LRT Palembang. Dan 31 rangkaian kereta LRT yang akan dipakai untuk kawasan Jabodetabek yang bakal rampung sebentar lagi. Berdasarkan dokumen paparan kinerja PT INKA yang dikutip redaksi, produk-produk BUMN yang satu ini ternyata memang lebih terkenal di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Catatan mengungkap kereta buatan PT INKA sudah dipesan beberapa negeri seperti Malaysia pada tahun 1991 berupa Freak Wagon dan Flat Wagon di 2002 lalu. Thailand juga menjadi salah satu negara langganan PT INKA. Setidaknya sudah dua dekade belakangan mereka kerap menggunakan kereta dari PT INKA. Dari catatan ada, 1996 Thailand mengimpor sebanyak 70 balas hopper wagon dari PT INKA. Lalu berlanjut di tahun 2000 dengan 20 balas hopper wagon lagi. Singapura juga menjadi salah satu negara langganan kereta buatan PT INKA. Pada 2009, Singapura pernah melakukan impor 20 flat wagon dari PT INKA. Berlanjut pada Bangladesh yang mengimpor sebanyak 50 broad gouges, lalu 100 meter gouges cariets di tahun 2005. Repeat order kembali dilakukan Bangladesh pada 2017 dengan memesan 50 broad gouges serta 200 meter gouges cariets kepada PT INKA. Namun kecermelangan PT INKA di kancah dunia belum menular di dalam negeri, sebab jika melihat fakta ini sangat disayangkan. Indonesia malah beli dari Jepang Jika negara-negara jiran Indonesia membeli kereta PT INKA, namun di tanah air PT Kereta Komuter Indonesia justru lebih memilih menggunakan kereta buatan Jepang. Bahkan kereta yang diimpor adalah kereta-kereta bekas yang usianya sudah uzur. Pada tahun 2000 lalu, Indonesia diketahui mendapat hibah alias kereta api gratis yang usianya sudah di atas 32 tahun dari Jepang. Kereta ini kemudian digunakan KCI hingga 2016, alias dipakai sampai 16 tahun lamanya. Lalu pada September 2016, seluruh kereta hibah ini dipensiunkan. Kendati tak lagi mendapat hibah, KCI justru membeli kereta bekas yaitu lagi-lagi dari Jepang, yaitu 100 unit kereta api. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa impor ketika di dalam negeri sudah memiliki kemampuan produksinya cukup membanggakan? Merespon atas hal ini, Direktur PT Inka Budino Viantoro mengatakan bahwa kereta impor dari Jepang ini tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kereta buatan PT Inka. Alasan utamanya adalah KCI mengimpor kereta dari Jepang karena terkait dengan harga. Sekedar diketahui, kereta yang diimpor dari Jepang berstatus kereta bekas yang harga belinya pasti jauh lebih murah ketimbang kereta baru. Sebagai perbandingan untuk mendatangkan kereta bekas dari Jepang, KCI hanya membutuhkan biaya sekitar 2 miliar. Sementara harga kereta baru yang dijual PT Inka adalah 18 miliar. Inilah yang menjadi permasalahan dan juga polemik meskipun industri dalam negeri ini dapat mensuplai. Kendati dari sisi harga, harga kereta PT Inka masih jauh lebih tinggi. Mampu bersaing Direktur utama PT Industri Kereta Api atau Inka, Budino Viantoro mengklaim pihaknya mampu memproduksi kereta api yang lebih murah dari kompetitor terberat yakni Cina. Dia bilang Inka sudah dua kali unggur dari Cina dalam proses lelang terbuka di Bangladesh dan Filipina. Hal ini kata dia menunjukkan bahwa BUMN mampu bersaing dengan negara luar, sesuai dengan harapan kementerian BUMN ingin menjajaki pasar global. Budi menyebut pihaknya telah membentuk Indonesia Incorporate Mini antara Inka, PT KI, PT Waskita Karya, PT Land Industri, dan PT Timah untuk menggarap proyek di benua Afrika. Dia bilang pihaknya telah menerima tiga proyek pembangunan lintas negara di benua Afrika yang membutuhkan waktu pengerjaan selama 30 tahun. Proyek ini sekaligus membuka peluang kerja untuk tenaga kerja profesional Indonesia yang ingin bekerja di Afrika untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. Untuk mendukung proyek transportasi ini, BUMN akan membangun pabrik di salah satu negara yang mengambil bagian dari proyek tersebut. Tak hanya di Afrika, dia juga melihat peluang di Amerika Latin. Setidaknya ada tiga negara yang menurut dia tertarik bekerja sama dengan Inka. Salah satunya, Honduras yang membutuhkan 252 lokomotif dengan total 8.824 wagon. Lalu ada Ecuador yang membutuhkan 68 lokomotif dengan total 1.020 wagon dan Uruguay dengan permintaan 2 lokomotif dan 40 wagon. Buat kereta hybrid Universitas Brawijaya dan PT. Inka sepakat bekerja sama mengembangkan kereta ringan berbasis hybrid dan kereta cerdas Indonesia. UB merupakan salah satu universitas anggota Korsosium Peguruan Tinggi yang sejak lama menjadi mitra PT. Inka. Dipercaya untuk dilibatkan dalam pengembangan kereta api masa depan. Melalui kerja sama ini, diharapkan kepakaran dosen UB dalam bidang teknologi informatika transportasi, mesin, otomasi, desain, material, serta manajemen transportasi dapat berperan aktif dalam salah satu proyek strategis finansional ini. Melalui pengembangan Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UB kini menyiapkan riset pembuatan konstruksi kereta cepat ramah lingkungan. Proyek kereta cepat ramah lingkungan ini juga didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.